saya langsung interupsi kita harus tunjukkan bahwa kita ini fight terus kalau menurut saya memang pimpinan DPD nya kurang keras kurang gigi kurang fight kata Pak Richard tadi mengenai undang-undang kepulauan sejauh mana sekarang prosesnya kok kelihatannya kok lama banget padahal kan itu sangat penting bagi provinsi kepulauan Rio dan dan kepulauan-pulauan lain ya mungkin bisa disampaikan silahkan Pak ya menarik karena dari awal periode DPD 2004 2009 sudah diajukan mungkin tahun 2007 kalau nggak salah dan ada tarik ulur sebetulnya DPRR juga sempat mengajukan tapi dengan perubahan perubahan titelnya dan saya lihat memang kebetulan Pak Jokowi engah juga dalam hal ini dia bikin surpres surat presiden kepada pak kabinetnya tetapi kita lihat ada kendala perbedaan perspektif dari pemerintah yang membantu Pak Presiden bahwa rencana undang-undang kepulauan ini belum visible untuk kita dan segala macam perdebatannya sedangkan kalau kita lihat terjadi seolah-olah perbedaan pandangan yang saya lihat sebetulnya sangat berpolemik ya ini kan daerah negara kepulauan nggak ada di istilah kita daerah kepulauan nah seperti itulah padahal itu bukan hal yang perlu diperdebatkan jadi kita lihat ke substansinya bahwa pemberdayaan daripada Nusantara kita ini yang 70% laut dan kita ini malah 97% laut di Kepri sangat potensial sayang sekali kalau pemerintah belum engah kami sudah berjuang memang dan sampai DPD pun berunding udahlah kita tarik dulu RU ini ke pulauan ini kita usulkanlah RU yang lain saya langsung interupsi kita harus tunjukkan bahwa kita ini fight terus sampai tidak darah penghabisan RU ini sangat penting ini sejarah bagi masa depan bangsa kita karena memang potensial itu sudah dikaji puluhan ribu triliun tapi tidak kita hasilkan nah karena memang perbedaan perspektif ini seolah-olah ini membebani hal yang baru sangat berat bagi Indonesia khususnya dalam ABBN yang tadi dikatakan minimum 5% padahal itu bukan masalah beban itu masalah investasi gitu kira-kira pendapatnya ini yang sangat 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 kritis dalam perbedaan pandangan dan saya pun bersuara terus-terus terang mungkin orang pusing denger suara saya di kebetulan 4 bulan yang lalu di kompas kompas adakan di hotel sultanya yang adakan datang direktur utamanya pun datang dan ya begitulah kira-kira masih tarik menarik karena perspektifnya berbeda cuma ya terima kasih kembali kepada undangan tribun para saat ini ya jadi awalnya memang perbedaan perpeksif aja yang menjadi kenapa ini enggak jalan cuma disitu aja atau gimana bang yang perbedaannya begini seolah-olah bahwa kalau diadakan undang-undang ke daerah kepulauan ini menjadi beban baru ya padahal saya yakin Pak Ismet sejarah juga sebagai eksekutif kalau 50 tahun yang lalu pemerintah sudah sudah membangun pemberdayaan kelautan ini sejak tahun 1973 misalnya kelautan maritim dan lain-lain mungkin hari ini kita punya APBN dua kali tiga kali lipat bisa 6 ribu minimum bisa 9 ribu kenapa? pemberdayaan ini dari segala sebelah segmen ini sangat kaya raya cuma tidak diberdayakan sayang karena konsep berfikir pemerintah sejak berdeka bahwa kita ini adalah pertama sebagai kontinental kalau dulu dikotomi ya bahwa antara Jawa dan luar Jawa udah berubahlah luar Jawa tidak masalah terus antara barat dan timur sekarang sudah bisa dicakup lalu mulai lagi antara kota dan desa ya dibangun lagi sekarang yang paling krusial adalah kontinental dan kelautan padahal kita ini negara maritim dan negara istilahnya bahari yang sangat potensial juara satu kita di dunia 17.500 pulau-pulau juara dua itu Filipina 7.200 baru Jepang 6.800 kita yang paling banyak tapi tidak diperhatikan mengenai potensi ini ini aja yang masalahnya pandangan perspektif yang berpikir bahwa ini menjadi beban padahal bukan investasi beda antara beban sama investasi ya kan nanti akan generate lagi kan devisa kita ya saya yakin kalau kita berdayakan misalnya sudah 3.300 triliun pemerintah Jokowi membangun infrastruktur 5% aja 95% lah 5% sekitar 165 triliun dibangun untuk daerah kepelawan udah kincong kita punya daerah kepelawan ya tapi mindset mereka ini Sumatera, Jawa, Kedemantan, Sulawesi, Papua kita yang berserak-serak belasan ribu pulau dimarjinalkan pada potensinya luar biasa potensi apa itu? mari kita bicara banyak yang alih-alih mengenai hal-hal kekayaan kepulauan ini kita bisa bicara semuanya terbuka sebelah segmen sangat terbuka dalam potensi pemberdayaan sumber daya alam dan juga potensi kita ini untuk meng-generate devisa kita untuk kekayaan kita dan kesejahteraan kita gitu kira-kira mandeknya sekarang di mana di kemarin yang belum ketemunya di DPR atau upaya DPD dalam memiliki pemerintah untuk segera meng apa menggolkan ini bang kebetulan saya baru masuk di PPU Panitia Perancang Undang-Undang kita menggolkan lagi hidupkan lagi lah di dalam balik produk produk khusus ini saya lihat mandeknya ya artinya perspektif politik dalam arti ya udahlah nggak usahlah aduh repot ya nanti kita banyak urusan padahal ini penting prioritasnya ya disitu aja cara pandangnya mandek ya kalau saya kita kita bisa bilang persoalan kita adalah arugansi segmen kementerian dan juga lembaga yang merasa loh nanti kalau masuk ini kita terganggu dong nanti kita dihapus ditiadakan gini ya bukan itu permikirannya kan kita mempecahkan masalah bukan mempermasalahkan pemecahan ya Pak ya beda kita pecahkan masalah solve the problem kan gitu betul ya jadi cara berpandang gini maaflah kalau saya sampaikan ini sangat sempit ya ini kan kita bicara bangsa dan negara untuk kita semua apalah yang dijalankan oleh kementerian sama lembaga yang hanya mempentingkan vested interest alugansi lokalnya apa gunanya bagi bangsa dan negara kan ini untuk bangsa negara semua kan bisa diatur kembali mungkin oh ini nggak perlu lagi oh ditugaskan yang baru kesini demi memperkaya dan juga memperdayakan kelautan kan bisa diatur secara manajemen kenegaran baik terima kasih nanti kita sambung lagi saya ke Pak Ismet Abdullah gimana Pak pandangan Bapak mengenai hal ini jadi langsung aja nih langsung aja Pak tadi mungkin Pak Richard sungkan ngomong iya karena Pak Richard kan mas sekarang statusnya anggota DPD ya Pak Richard kalau menurut saya memang pimpinan DPD nya kurang keras kurang greget kurang gigi kurang fight kata Pak Richard tadi kuncinya itu aja DPD kan lembaga tinggi negara mustinya bisa dia dia tidak boleh merasa lebih rendah dari DPR iya itu kuncinya mau tidak fight itu menurut saya ya saya masih ingat selamat datang Pak Ria Sabtarika saya masih ingat tahun 2006 2006 itu presidennya SBE 2006 Provinsi Kepri baru berusia 2 tahun eh 2 iya 2 tahun ya dan kita mendirikan asosiasi provinsi Kepulauan waktu itu baru 7 atau 8 anggotanya sekarang udah lebih itu kita jelaskan di depan Bapak Presiden SBE beliau cepat sekali menangkap bahwa memang perlu adanya diatur dalam undang-undang beliau sudah menyatakan kita ceritakan disitu betapa susahnya mengelola provinsi dengan pulau-pulau yang begitu banyak dengan lautan yang begitu luas dan waktu itu pun kita protes kepada Bapak Presiden kenapa Bapak Nas mengukur majunya provinsi itu hanya dari panjang jalan kita sampaikan bahwa di Kepulauan itu provinsi Kepulauan nggak bisa itu dipakai rumusan itu nggak bisa dipakai kita nggak perlu jalan tol di provinsi Kepri yang kita perlu transportasi laut dan kita ceritakan sama Pak SBE betapa mahalnya harga transportasi laut itu dibandingkan dengan transportasi darat pokoknya panjang lebar kita ceritakan dan beliau setuju dan saat itu juga beliau instruksikan Menteri Keuangan dan tambah anggaran bantuan dari APBN untuk provinsi-provinsi Kepulauan itu embryonya pada saat itu dan mestinya diteruskan oleh DPD kan ini bergantung pada pimpinan DPD kalau pimpinan DPD kalau pimpinannya tidak mau fight ya bagaimana jadi memang musti fight itu apalagi sekarang kan kalau tidak salah ya mohon maaf yang berhak duduk membahas undang-undang kan DPD betul ya Pak Richard itu juga harus diubah ke depan nggak bisa lagi DPR kita kan wakili rakyat anggota-anggota DPR kan langsung dipilih oleh rakyat orang per orang dipilih oleh rakyat jadi dia punya legal standing yang kuat untuk mewakili rakyat kepada pemerintah pusat jadi nggak bisa lagi diserahkan pada DPR di kemudian hari DPD harus bisa ikut harus bisa ikut pembahas undang-undang karena undang-undang itu memang ber kaitan dengan kepentingan rakyat jadi ini memang harus ada perubahan yang mendasar harus ada perubahan yang kuat harus ada keinginan yang kuat dari seluruh anggota DPD dan pimpinan DPD kalau tidak ya begitu-begitu aja masa kita cuma menampung aspirasi aspirasi masyarakat aspirasi masyarakat coba bayangkan kemarin kejadian di di kecamatan Serasan tanah longsor berapa lama kita harus datang ke situ kan termasuk lama itu kalau dari ranai keserasan itu 9 jam bayangkan provinsi tak punya angkutan cepat tak punya helikopter jadi yang begini-begini masa musih ada tempoh hari pun saya mengalami pada waktu di Natuna di daerah kelarik yang namanya kelarik terjadi kebakaran saya mau pinjam helikopter dari konoko itu baru satu minggu dikasih jawaban bayangkan yang begini-begini sudah gak boleh lagi pemerintah provinsi harus memiliki armada angkutan cepat helikopter paling tidak dan kita harus mampu dan dengan undang-undang itu saya buang lihat isinya seperti apa tapi mudah-mudahan dimungkinkan kita membuat bandara-bandara apa namanya Perintis kita sudah coba di Jemaja di Jemaja di Letung sudah ada bandara Perintis di di Serasan belum ada di Subi belum ada dari dari Baltang saja ke Natuna itu tiket pesawatnya lebih mahal dari ke Jakarta jadi ini apa orang Jakarta tahu itu betapa susahnya masyarakat di di pulau-pulau itu kalau Natuna ada bandara tapi jangan lihat jangan lihat pulau ranai saja lihat pulau Subi lihat Serasan yang kemarin longsor itu jauh-jauh ini dulu saya aja ke situ harus jadi Pontianak untuk apa karena di Pontianak ada helikopter sewa punya TNI AU jadi inilah yang harus diperjuangkan oleh DPD dan sekali lagi seperti tadi disinggung oleh Pak Richard memang harus fight harus fight ya harus komandonya dari mana ini dari pimpinannya pimpinannya kalau pimpinannya nggak fight ya mana bisa begitulah kira-kira eh jadi kasihan itu masyarakat di pulau-pulau itu jadi saya pernah sampaikan sama teman-teman dari Tribun sekali-sekali berkunjung lah itu ke pulau-pulau di Anambas di di Natuna di Subi di Serasan di Midai di tengah-tengah laut ada pulau kecil namanya Midai dulu Wakil Presiden Bung Hatta pernah kesit jadi mereka mereka sekolah susah puskesmas pun sangat-sangat minim rumah sakit apalagi nggak ada disana jadi yang begini-beginilah harus disadari dan eh tadi seperti Pak Richard sampaikan Indonesia punya 17.500 pulau itu kan sesuatu yang harus diolah dan kalau itu diolah hasilnya besar itu ada barang tambangnya ada hasil-hasil lautnya dan macam-macam lainnya coba kita lihat di salah satu anggota provinsi kepulauan yang namanya Maluku Utara salah satu penghasil kan di pulau kecil di pulau kecil di selatan Maluku Utara ada penghasil apa itu barang tambang nikah kalau tidak salah ya mungkin itu kan dari pulau kecil nah itu kalau diolah kalau digarap diolah dia akan menghasilkan sesuatu dan dan akan menambah pendapatan negara itu sedikit pandangan saya ya apakah dari provinsi kepulauan yang mungkin jumlahnya kan cuma sedikit antara delapan ya delapan itu dulu sekarang sudah lebih dari delapan itu apakah masih dipandang sebelah mata sebenarnya Pak dari para pengambil kebijakan di Jakarta ataupun di DPR kalau saya lihat memang dipandang sebelah mata itu apa sih orang-orang kepulauan di pulau-pulau paling-paling mereka pergi ke darat pergi ke kota-kota apa mau begitu apa mau pulau-pulau kecil kita ditinggal oleh warganya itu kan enggak betul juga konsep seperti ini yang salah ya jadi tentu tidak mungkin di setiap pulau dibangun sekolah tidak mungkin ya betul tapi kan di dibangun di suatu tempat di sekitar mereka tidak mungkin di setiap pulau dibangun rumah sakit kan tidak mungkin juga tapi di tempat tertentu dibangun rumah sakit yang melayani pulau-pulau dengan kapal-kapal puskesmas apung nah itu yang yang perlu diperhatikan baik selamat menikmati terima kasih selamat menikmati